Selamat datang di channel Kurotaka Watasino Namahewa, channel yang berisi video-video tentang matematika dan juga video-video tentang Youtube. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurotaka, K-U-R-O-T-A-K-A. Nanti akan langsung menculut channel saya di urutan yang agak atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-452 ini, saya akan membahas mengenai salah satu soal olimpiade. Soalnya itu seperti ini, ini saya lihat di salah satu buku milik murid saya, ada soal olimpiade yang kurang lebih seperti ini soalnya. Ini saya ubah angkanya seperti itu. Kalau ada seperti ini, kita misalkan dulu bahwa akar ini semua, ini kan akar 12 tambah akar 12 tambah akar 12, tapi akarnya itu di dalam semua semakin ke dalam. Dan ini, ada titik 3 di sini, itu artinya ditambahkan terus sampai seterusnya, tidak ada habisnya. Seperti ini, itu masih bisa dihitung. Cara menghitungnya, kita misalkan dulu ini itu X. Jadi X itu sama dengan akar dari ini tadi. Nah, kemudian akar yang paling luar itu pindah ruas. Anggap saja pindah ruas gitu. Kita kuadratkan, anggap saja kuadratkan masing-masing. Ruas kiri dan ruas kanan kita kuadratkan jadinya seperti ini. Atau menyebutnya pindah ruas tidak masalah. Akarnya ini hilang. Jadi tinggal 12 tambah akar 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 12. Itu kan sama dengan ini kan, sama dengan X. Jadi ini itu berubah juga jadi X. Jadi X kuadrat sama dengan 12 ditambah X. Nah, ini X sama seperti ini tadi. X. Karena ini itu tambah akar 12 tambah akar 12 itu sama dengan ini. Nggak ada dan seterusnya itu sampai nggak selesai seperti itu. Kemudian X-nya pindah ruas ke sini dan 12-nya juga menjadi X kuadrat min X min 12 sama dengan 0. Nah, caranya seperti ini. Pindah ruas semua sehingga sama dengan 0. Ini jadi persamaan kuadrat. Jika kita kalikan itu hasilnya sama dengan min 12. Jika kita tambah itu hasilnya min 1. Ini min 12, min 1. Jadi kita cari angka berapa kali berapa hasilnya min 12. Dan berapa kali berapa, eh, tambah berapa hasilnya min 1. Nah, angka yang dimaksud pasti 3 dan min 4. 3 kali min 4 itu min 12. 3 tambah min 4 itu min 1. Ketemu 3 dan min 4. Kita tulis seperti ini. X plus 3. Karena ini kan hasilnya 3. Jadi X plus 3. Kemudian ini X min 4. Karena ini hasilnya min 4. Sama dengan 0. Nah, ini pemfaktoran ya. Ini soal SMP itu sebenarnya. X plus 3 sama dengan 0. Ini atau X min 4 sama dengan 0. X sama dengan 3-nya pindah ruas jadi min 3. Ini X sama dengan 4. Min 4-nya pindah ruas. Nah, ada yang X hasilnya min 3. Dan ini hasilnya 4. Kalau ada seperti ini. Akar itu hasilnya tidak mungkin negatif. Berarti ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Ini berarti jawabannya yang ini. Ini yang memenuhi. 4 berarti jawabannya. Jadi, akar 12 tambah akar 12 tambah akar 12. Dan seterusnya sampai tidak selesai itu hasilnya itu 4. Jawabannya itu 4. Seperti itu. Nah, cara cepatnya kalau misalkan ada soal yang seperti ini. Akar tambah akar tambah akar tambah akar. Langsung saja. Tulis kayak gini saja. X kuadrat sama dengan ini kan 12. 12 tambah X. Ini kan X juga. Kemudian pindah ruas. Setelah itu difaktorkan seperti yang diajarkan pada waktu SMP. Kemudian untuk yang hasilnya negatif itu tidak memenuhi. Yang hasilnya positif itu yang memenuhi. Seperti itu. Demikian video saya kali ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kalau mungkin terlalu cepat. bisa diulangi lagi videonya. Bisa ditonton lagi videonya. Tetapi untuk yang kemampuannya sudah apa namanya. Emang di kemampuannya mau ditingkatkan untuk ke soal olimpiade. Saya rasa penjelasan saya sudah jelas seperti itu. Tapi untuk yang masih ilmu dasar saya rasa pelajari yang dasar dulu. Seperti itu. Demikian video saya kali ini. Terus dukung channel saya supaya bisa monetisasi lagi. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng. Berikan komentar positif sesuai video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam. Jangan komentar kebipasde. Jangan komentar dengan link. Jangan komentar-mentar subscribe. Jangan komentar-mentar dikunjungi. Jangan komentar-mentar yang lain. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Sampai selesai.